Nih, bapak-bapak ini mau nyebrang, jadi nanti nyebrang ke perahu sana. Oke, anginya kecepat banget teman-teman. Nah, kita akan lihat. Aduh! Nyeri ya. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Cendertama Adventure. Halo Sobat Kemperfans, Sitimo Kemperfans Toyotaras Cendertama Adventure. Kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kita akan trip dan eksplor keindahan alam yang ada di Kabupaten Trenggalek nih. Makanya, ikutin dulu keseruan kita bersama Kemperfans Toyotaras Cendertama Adventure. Tonton sampai habis dan jangan di-skip. Ini sudah mulai memasuki selagi dan ada pemukiman. Kopi. Ini bahaya nih kalau nggak kelihatan ya. Ada tubuhkan material. Jadi ada pembangunan kayak gini kalau. Kopor terutama pasir dulu. Lebih berbahaya. Luasnya ada beberapa penduduk. Disini, nah kita ke atas sebentar. Itu sudah gala-gala. Tapi kalau untuk perjalanan tergalaik. Ke arah pacitan ini. Meskipun masuk hutan tapi nggak terlalu ekstrim, ya? Iya. Terima kasih. Halo, Sobat Chandra Tamat Ventur. Hari ini kita akan merilis video tentang Madu Lebah Asli Desa Ngurung Wetan. Dari mana ini? Dari Desa Ngurung Wetan, dari tempat peternaknya Mas Pak Gatot. Wah, mantap ini. Ini asli, Mas. Ini bisa dilihat tanpa rekayasa dan bisa langsung dimakan. Mas Arya seneng ini, Mas Arya, ya? Seneng banget. Ini sama siapa aja, Mas Arya? Ini sama Pak Pak. Iya. Sama Pak Pak Sipta. Dan tadi kita, ngapain ini, Mas? Bakan-bakan. Kita dibakar-bakan. Madu lumernya enak itu. Coba, Mas Arya. Enak ini, Mas Arya. Disebut ya. Kita makan. Mantap. Ini tadi langsung dari Pekano, ya? Langsung, barusan ambil ini. Barusan ambil ya. Fresh. Cuman kita enggak, enggak vlog ngambilnya, teman-teman. Uh, Mas Arya tuh. Coba, Mas Arya. Papi tuh. Halo, Pak Mito. Halo. Ini madu, adek mau madu. Ini madu alami. Ini enak, coba. Ini enak banget ini. Serius. Mamito mau? Hati-hati, Raffi. Ada tawannya tuh. Ada tawannya tuh. Masya Allah. Mantap ini. Lihat disini. Bentar, bentar. Uh, kelumer ke tangan. Lihat isinya ini. Mantap. Siapa tuh nih? Ketahu wadaku. Aku ketahu. Adek mau madu? Ini. Nih. Nggak. Mantap. Soalnya ini langsung ambil dari itunya ya. Dan ini, ini maksudnya di ternak atau dari hutan? Ini asli-asli liar cuma dibuatkan rumah. Jadi makannya asli alami, tidak ada campuran dari bahan apapun. Mereka cari makan sendiri. Oh, jadi nggak dikasih makan gitu ya? Nggak. Jadi bahannya liar cuma dibuatkan rumah. Wih, manisnya, manisnya. Wah, wah, wah. Ini nih teman-teman. Madu asli dari ngulung wetan. Madu yang baru diambil dari tempatnya ya. Masih fresh dan bisa kita langsung cicipi nih. Hidih. Madu ini sangat baik untuk tubuh kita nih. Yaitu untuk menambah imun di dalam tubuh kita nih teman-teman. Setelah kita kemarin habis dari rumah Mamito ya. Saat ini Papito dan Masaria sedang berada di Pantai Kerincing nih teman-teman. Pantai yang sangat cantik. Dan pantai ini tempat sandernya perahu-perahu kecil nelayan yang ada di sini. Bagus nggak? Bagus sekali. Nah, ini di pantai mana Mas? Kerincing ya? Iya. Nanti kita turun ke bawah sana. Kita akan turun ke bawah sana teman-teman. Dan ini ruasananya pantainya. Kita akan lihat ada nggak yang nyari kerang dan lain sebagainya. Oke, kita turun ke situ sebentar Masaria. Yuk ikut, yuk. Cepat apa ya? Nah, kita akan turun. Keren ya pantainya ya? Keren banget. Bagus nggak Mas? Bagus. Nanti kita ke sebelah sana. Yang di ujung sebelah sana. Sekarang kita menikmati ini dulu. Nah, ini biasanya teman-teman kalau mancing di sini. Itu teman-teman. Jadi dari belakang saya bisa dilihat. Oh iya, pantai Kerincing ini dalam kawasan wilayah Ngulung Wetani. Untuk teman-teman yang mau ke sini, mungkin bisa tanya ke warga sekitar sini ya. Karena memang pantai ini masih tersembunyi dan hanya warga lokal yang tahu nih. Apalagi, pantai ini seringkali hanya untuk tempat bersandar perahu-perahu nelayan yang ada di sekitar sini. Jadi kalau teman-teman pengen main ke sini, bisa langsung tanya warga sekitar sini atau warga lokal sini. Ini bapak-bapak ini mau nyebrang. Jadi nanti nyebrang ke perahu sana. Oke, langinnya kecet banget teman-teman. Nah, kita akan lihat. Aduh. Nyeri ya. Ini mau nyebrang ya, Mas Indri ya. Oh, lihat. Ini kita lihat, belionya sudah turun. Nanti nggak sempat pas wawancara sama belionya, nggak sempat kita rekam. Nah, kayaknya saya turun juga deh ini. Ya, gambar yang keren. Lihat, tapi nanti momentumnya, kalau saya turun, saya harus nyebrangin ini, teman-teman. Nggak mungkin saya lihatin kamera. Jadi dari sini saja, nggak apa-apa. Nah, itu sudah mulai. Wah, luar biasa ya. Oh, dia sudah nyebrang teman-teman di sana. Itu kalau lihat. Jadi pakai tampar itu. Nah, itu dia mengambil perahu. Jadi perahu-nya nggak bisa bersandar karena ini karang. Jadi dia harus tancapkan jangkar di tengah. Berhubung karakter pantai kerencing ini berbatu karang dan tidak adanya pasir pantai, makanya perahu-perahu nelayan yang bersandar di sini tidak bisa bersandar di pinggir pantainya. Namun, bersandar hanya berada di tengah. Karena adanya batu karang dan juga nelayan harus jalan serta berenang dulu untuk menuju ke perahunya. Jika ingin mencari ikan atau menggunakan perahunya saja. Butuh pengorbanan dan juga butuh usaha yang lebih ya. Aduh. Buat biasa ya, teman-teman ya. Jangan teman-teman nelayan dalam mencari ikan. Dan ini anginnya seperti ini. Sekitar jam tangan dianggung pas. Pandai kerencing dengan batu karangnya yang menawarkan keindahan yang berbeda nih, teman-teman. Ini papa lagi makan kerang nih. Tuh. Ya, mama juga makan kerang nih. Ulong wepan ini. Dari laut, ulong wepan. Ulong wepan. Ulong wepan ini. Tentap banget. Coba, A. Mau mas Arya. Mantap. Mantap. Tapi searah, tapi dia ikuti, lemah nguruan hui. Anu, mumat, semangat. Kok warnanya oranye ya? Kok orang emak? Oranye ini panen. Ini dia ada floria. Bahkan. Biasanya papa ini yang habisin ini. Dik, ketik, ngerangnya. Duh. Ini. Dik, ketik. Kalau maka panas. Bukain. 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 Dan baik itu tadi keseruan keluarga Candatama Adventure Yaitu Explore di Kabupaten Trenggale Nantikan video-video kita keseruan yang lainnya bersama camper van Toyota Rush Candatama Adventure Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di perjalanan berikutnya See you on the next trip Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax